Bab 781, Pertempuran Sengit di Sarang Iblis, Ledakan, 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 Sarang Setan Pembantaian Bulan mengalami bencana paling mengerikan dalam sejarah, api tirani dan kegelapan yang menakutkan memenuhi setiap sudut. Ruang itu runtuh dan hancur dengan gila-gilaan, dan raungan besar itu seperti lonceng langit yang dipukul oleh Gunung 10.000 Sang tanpa pandang bulu. Jika ada praktisi lain yang hadir saat ini, bahkan jika mereka kuat di Emperor Profound Realme, itu hanya raungan yang mengguncang langit, sudah cukup untuk menyebabkan kesadaran mereka runtuh dalam sekejap, vitalitas dan darah mereka mengalir mundur, dan mereka jatuh koma di tempat, jika kekuatan yang dalam sedikit lemah. Bahkan tubuh dan jiwa akan hancur dan Anda akan mati, satu orang dan satu iblis telah bertarung ratusan kali di dunia gelap yang tertutup ini, seolah-olah ada pemahaman diam-diam, kekuatan mereka terus meningkat. Mereka semua menguji batas kekuatan satu sama lain selangkah demi selangkah, bencana yang melanda sarang setan pembantaian bulan menjadi semakin parah, dan seluruh dunia kecil tampaknya berada di kawah yang meletus. Hanya bunga Neteruorud Udumbara, yang belum sepenuhnya mekar, bergoyang santai dengan sendirinya dalam bencana tersebut badai, memancarkan semburan jahat suara hantu menangis dan tertawa, ledakan, Yunce meledak dengan pedang, dan bilahnya diayunkan oleh Raja Iblis Pembantaian Bulan. Nyala api yang membawa kekuatan pedang berat meledak di dinding batu sejauh lima puluh kaki. Segera, suara berderak yang menusuk telinga membanjiri api terdengar suara, dan retakan panjang menyebar ke dinding batu hingga mencapai tanah, meledakan retakan pada dinding batu di sini lebih sulit daripada menghancurkan gunung sepuluh ribu sang dengan pedang, Yunce mengayunkan pedangnya di udara, tubuhnya tidak seimbang, tetapi dia dengan cepat berbalik. Pedang Jietian sejuta jin itu ringan dan bebas seperti lengannya sendiri, dan langsung melakukan serangan balik, dengan kejam. Mengguncang cakar mun selauk terdemon safren jauh, bum-bum-bum-bum, sarang Iblis Pembantaian Bulan terus bergetar. Dari retakan di dinding batu yang diledakan Yunce, puing-puing yang berserakan mulai berjatuhan, tetapi sebelum mereka menyentuh tanah, mereka telah ditarik ke dalam pusaran kekuatan yang tak tertandingi. Ribuan pertarungan tatap muka, satu orang dan satu Iblis secara tak terduga seimbang, dan tidak ada satu pihak pun yang memiliki sedikit keuntungan dari awal hingga akhir. Wajah Yunce penuh dengan ketegasan, karena ini bukan duel, tapi pertarungan untuk hidup, dia dan Mun Slaughter Demon Lord harus mati. Tapi di matanya, ada lebih banyak kegembiraan, namun, Mun Slaughter Demon Lord menjadi semakin ketakutan, dia adalah Iblis, Iblis kuno yang sebenarnya, dan Raja Iblis. Dan manusia. Dalam kesadaran Iblis, adalah makhluk rendah hati seperti semut, dengan satu gerakan tangannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan dunia bintang dengan ratusan juta manusia, meskipun hidup dan jiwanya sekarang hancur, kekuatannya tidak sebaik dulu, tapi penghinaan terhadap manusia terukir di tulangnya. Dan bahkan dalam kondisinya saat ini, aura dari Yunce masih berkali-kali lebih lemah darinya. Bahkan jika dia memegang pedang aneh di tangannya yang membuatnya takut akan kekuatan dan gemetar tak terkendali di jiwanya, di matanya, masih semut, tapi dari pertemuan tatap muka pertama dengan Yunce, kejutan menyebar di jiwanya, dan bukannya semakin lemah, kejutan ini menjadi semakin intens. Pada awalnya, dia tidak menggunakan semua kekuatannya, karena sangat memalukan baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya di hadapan makhluk yang begitu rendah hati. Setelah merasa bahwa kekuatan Yunce lebih kuat dari yang diharapkan, dia mulai meningkatkan kekuatannya sendiri sedikit demi sedikit, tetapi setiap kali kekuatannya meningkat satu poin, kekuatan lawan juga akan meningkat, sampai dia meningkat menjadi sembilan poin kekuatan sihir, tapi dia masih tidak bisa menyingkirkannya, Yunce menekannya. Dia tercengang oleh kekuatan yang berasal dari pedang raksasa Vermilion itu, tetapi dengan kekuatan seperti itu, dengan tubuh Fana Yunce, setiap. Serangan pedang pasti akan membutuhkan banyak keausan. Namun, di bawah seribu pedang, kekuatan pedangnya tidak melemah, tetapi meningkat, makhluk tingkat rendah, tubuh dan nafas tingkat rendah, tetapi tampaknya mengandung kekuatan yang tidak kalah dengan tubuhnya dari Dewa Iblis, manusia yang penuh kebencian ini, dia harus mati-matian mengertakan gigi untuk bertahan. Dengan nafasnya yang rendah hati dan tubuhnya yang rendah hati, bagaimana dia bisa terus melepaskan kekuatan seperti itu, wajah Munselauk terdemon Safran berputar dengan keras, murid-murid Iblis itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam, dan buku sihir ilusi malam abadi langsung beredar ke tingkat tertinggi, dan kekuatan sihir gelap tanpa pamrih, bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Yunce mengerutkan kening dan merang keras, otot-otot di kedua lengannya menonjol, pembuluh darahnya berputar, dan persendiannya meledak. Kemudian, kakinya mengangkang ke depan, dan energi yang sangat besar yang mengamuk ditarik dari seluruh tubuhnya ke lengannya, dan kemudian dituangkan ke dalam perampokan pedang surgawi tiba-tiba menyapu ke depan. Ledakan, tanah gelap di bawah kaki Yunce benar-benar hancur, dan kemudian terbang mundur seperti daun-daun berguguran yang tersapu oleh badai, dan menabrak dinding batu di belakang dengan suara keras. Kekuatan besar yang dibuat oleh dinding batu yang terlalu keras membuatnya menanggung semua dari mereka memantul kembali ke tubuhnya. Menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa, kesadarannya menjadi kosong sesaat, dan dia hampir memuntahkan seteguk besar darah, kondisi Moonslaugter Demon Lord tidak jauh lebih baik darinya. Dia dikirim miring ke atas oleh pedang Yunce, dan tubuh iblisnya yang besar menabrak dinding batu di langit. Butuh sepuluh kaki untuk menabrak dinding batu belakang dan berhenti, Moonslaugter Demon Lord berdiri, ekspresi dan matanya benar-benar berubah, dan napasnya menjadi sangat berat. Dia, raja iblis yang agung diterbangkan oleh manusia, terpesona oleh manusia, itu terbang, seolah-olah ada kutukan yang bergema di telinganya dan di hati dan jiwanya lagi dan lagi. Dia terluka oleh pedang Yunce sebelumnya. Karena dia lengah ketika dia linglung, tapi kali ini, dia jelas menggunakan semua kekuatannya, dan dalam konfrontasi langsung tanpa trik, dia benar-benar terpesona. Terpesona oleh manusia, benar-benar penghinaan, dan ini jelas membuktikan bahwa manusia di depannya yang dia kira hanya semut ternyata memiliki kekuatan untuk menyaingi dia. Yunce sudah berdiri di hadapan Moonslaugter Demon Suffern, dan bahkan jika dia dipukul dengan seluruh kekuatannya oleh lawan, dia tidak. Melepaskan sejuta Jin Tianjie Demon Slayer Sword bahkan untuk sesaat. Meskipun tulang lengannya sedikit retak dan lebih dari selusin meridian patah, baginya, ini hanya bisa dianggap sebagai luka ringan yang bisa diabaikan. Dia menenangkan kemarahan dan darahnya, dan mendekati Raja Iblis Pembantaian Bulan langkah demi langkah, Raja Iblis Pembantaian Bulan, kamu terus mengklaim memanggilku manusia rendahan, dan kupikir kamu sangat kuat. Jadi kamu bukan apa-apa lebih dari itu, kamu, sebenarnya, sebenarnya. Dibandingkan dengan ejekan nakal Yunce, Moonslaugter Demon Suffern setengah waras dalam kemarahan dan penghinaan. Di zaman kuno, bahkan di dunia Iblis, dia di atas segalanya adalah Iblis. Manusia biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut padanya, tapi sekarang, dia terpesona, trauma, dan bahkan dicemoh dan diejek oleh manusia. Ini adalah rasa malu yang tidak pernah dia alami dalam hidupnya. Selamanya, malam tidak terang, di tengah dengungan yang memenuhi alam semesta dengan kebencian, kegelapan tak berujung turun dari langit seperti tirai hitam pekat, menyebabkan Yunce terjun ke rawa kegelapan dalam sekejap, dan kekuatan melahap yang mengerikan menyerang tubuh dan jiwanya. Setiap sel, seperti tangan suram yang tak terhitung jumlahnya, menariknya ke jurang kematian, Yunce segera menyadari bahwa ini adalah domain gelap yang dirilis oleh Fenjuan dengan segala cara ketika dia bertarung melawannya beberapa bulan yang lalu, di bawah kekalahan Fenjuan, pada saat itu, semua cahaya ditelan, dan dia sepertinya ditarik ke dalam rawa kegelapan yang tak berujung. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah pedang Jietian masih memancarkan cahaya Vermillion tanpa melemah dalam kegelapan yang tak berujung, dan saat dia mengayunkannya, ini kegelapan tak berujung yang dapat dengan mudah terkoyak oleh cahaya Vermillion, Eternal Yewuguang dari Moonslaugter Demon Lord beberapa kali lebih kuat dari Fenjuan, tetapi dalam kegelapan yang tak berujung, cahaya merah pedang Jietian masih menyala. Dan itu terlihat lebih mempesona di bawah kegelapan yang terlalu pekat, merusak, abu dunia bawah, pedang Jietian meledak, memotong dunia gelap seketika, dan menyapu dunia vakum selebar beberapa kaki, dari mana nyala api gagak emas menyala, menyebar dengan keras. Menembus dengan ganas ke setiap sudut dunia gelap. Dari sarang setan pembantaian bulan tampaknya dibanjiri magma merah hitam, membinasakan semua yang bisa dimakan, kegelapan dan api menggigit, dan di dunia bencana yang berjatuhan, Moonslaugter Demon Safran dan Yunce telah bertarung bersama lagi. Kali ini, tidak ada godaan untuk satu orang dan satu iblis. Setiap cakar, setiap pedang digunakan dengan semua kekuatan kita. Wajah Moonslaugter Demon Safran terdistorsi hingga tidak bisa dikenali, dan raungan di mulutnya tidak lagi memiliki keagungan iblis, dan suaranya mengerikan dan menakutkan. Darah di tubuh Yunce juga terbakar, dan setiap pedang disertai dengan raungan serak. Malam abadi tanpa cahaya, abu dunia bawah. Kedua domain kuat di luar level manusia ini tumpang tindih dan meledak di sarang setan pembantaian bulan kecil. Sarang setan pembantaian bulan saat ini tidak bisa lagi disebut sebagai dunia bencana, tetapi kehancuran yang luar biasa. Tidak peduli apakah makhluk hidup atau mati masuk, mereka akan dihancurkan menjadi ketiadaan hanya dalam sekejap, tapi ini adalah dunia kehancuran. Tapi ada dua orang yang bertarung dengan gila-gilaan di dalamnya, pakaian Yunce telah dimakan, kulitnya berwarna merah kehitaman yang menakutkan, dan tubuh serta anggota tubuhnya telah dimakan dengan ratusan lubang, besar dan kecil, hampir sampai ke tulang. Lusinan api telah menyala di tubuh Moonslaugter Demon Safran, tetapi mereka berdua tampaknya sama sekali tidak tahu apa-apa, sama sekali mengabaikan trauma yang disebabkan oleh domain masing-masing, dan setiap serangan sangat sengit hingga ekstrim. Mereka semua bertarung lakukan yang terbaik untuk membuat lawan mati, satu orang dan satu setan, mereka semua dipukuli seperti orang gila. Di Mutiara Racun Langit, Jasmine diam-diam menyaksikan pertempuran sengit mereka, sama seperti Raja Iblis Pembantaian Bulan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yunce akan dapat dicocokkan secara merata dengan Raja Iblis Pembantaian Bulan tanpa membalik semua kartunya, dan alasan paling kritis untuk ini adalah Hong Er. Yaitu, keberadaan pedang pembunuh Iblis Pemukul Surga, keberadaan Hong Er memungkinkan Yunce untuk sepenuhnya menyingkirkan penindasan jiwa yang disebabkan oleh Moonslaugter Demon Safran karena levelnya yang tinggi, dan pada saat yang sama memindahkan penindasan ini ke Moonslaugter Devil Safran, selama pertempuran sengit antara keduanya, Yunce selalu mempertahankan keadaan tenang dan bersemangat. Tapi Moonslaugter Demon Lord yang keadaan pikirannya 10.000 kali lebih kuat dari Yunce selalu marah dan mudah tersinggung. Bahkan Jasmine bisa merasakan jiwanya yang gemetar tak terkendali, juga ketika kekuatan Moonslaugter Demon Safran mendekati Yunce. Tepatnya, ketika dia mendekati Heaven Jietian Demon Slayer Sword, itu akan langsung melemah sekitar 30 persen. Tidak ada proses untuk pelemahan yang begitu besar, seperti tiba-tiba ditelan oleh kehampaan yang tak terlihat, dengan kata lain, bahkan jika Moonslaugter Demon Safran mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, apa yang ditanggung Yunce hanya 70 persen dari kekuatan puncaknya, Yunce tidak menyadarinya. Tapi Moonslaugter Demon Lord sendiri mengetahuinya dengan jelas, dan Jasmine juga merasakannya dengan jelas, superposisi berbagai faktor menyebabkan Moonslaugter Demon Lord yang jelas jauh lebih unggul dari Yunce dalam segala aspek, dan Yunce jatuh ke jalan buntu yang tidak pernah dia bayangkan dalam mimpinya. Dan akar penyebab dari semua faktor ini adalah Heaven's Meeting Demon Slayer Sword. Demon Slayer Sword adalah musuh iblis, namun, tingkat pengekangan pedang pembunuh iblis pembantai surga terhadap Raja Iblis Pembantai Bulan Jauh melebihi pengekangan pedang pembunuh iblis terhadap iblis dalam ingatan Jasmine, dan pedang iblis pemukul surga, yang diteriakan oleh Raja Iblis Pembantaian Bulan sebelumnya, tetapi ditolak oleh dirinya sendiri, membuat hatinya bergejolak dengan gelombang besar. Yang belum surut hingga sekarang, dunia di dalam sarang setan pembantaian bulan terbalik, tetapi dunia di luar tenang dan damai meskipun ada lapisan tipis penghalang biru. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, Feng Shui-er masih berdiri di posisi semula. Tidak peduli bagaimana angin laut bertiup, dia tidak pernah bergerak lebih dari setengah langkah. Sepasang matanya yang indah yang memadatkan aura paling banyak di dunia menatap kosong ke arah langit biru di bawah ada pesona warna, dan pandangan tidak beralih sesaat. Karena takut hilang sesaat pun, Xia Yuan-ba terbang mundur dari kejauhan, dan datang ke sisi Feng Shui-er. Empat jam telah berlalu sejak Yun-Ce disegel di dalamnya. Selama empat jam ini, dia mengelilingi penghalang Munselauk terdemon safran selama puluhan minggu, mencoba yang terbaik untuk menemukan kelainan apapun di penghalang. Tetapi dia tidak dapat menemukan kelainan apapun pada penghalang, dia bahkan tidak melihat gelombang kekuatan yang dalam, melihat penampilan Feng Shui-er yang bingung dan tanpa mimpi. Xia Yuan-ba merasa sangat tertekan, dan sekali lagi membisikkan kata-kata yang menghibur. Saudari Shui-er, kembalilah ke istana laut untuk beristirahat dulu, ayahmu dan yang lainnya pasti sangat mengkhawatirkanmu. Aku jaga di sini, dan ketika iparku keluar, aku akan memberitahumu segera. Sebenarnya, setengah jam yang lalu, ayahmu datang ke sini, melihatmu dari kejauhan untuk beberapa saat, dan pergi lagi. Aku ingin menunggu di sini untuk saudara Yun. Feng Shui-er bergumampelan, jika dia tidak melihatku ketika dia keluar. Dia akan khawatir. Xia Yuan-ba menghela nafas dalam-dalam, dan tanpa penghiburan lagi, terbang ke langit di atas pusat penghalang, diam-diam mengamati perubahan penghalang. Sebelum hari ini, dia tidak tahu bahwa gadis yang terlihat lebih cantik dari Baizue ini akan memiliki sisi keras kepala dan gigih, tapi wanita benar-benar merepotkan. Xia Yuan-ba merasakan ini, dan berkata dengan hati-hati pada dirinya sendiri, sepertinya lebih baik bagiku untuk tidak mencari istri selama sisa hidupku, bab 782, transformasi setan, bergemuruh, seperti guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya meledak, semakin banyak batu hitam yang telah ditempa selama ribuan tahun di atmosfer gelap benar-benar hancur. Dan kemudian tersapu ke dalam semburan energi yang sangat besar. Memancar kemana-mana, kegelapan memenuhi udara, dan getaran sarang iblis pembantaian bulan hampir tidak berhenti untuk sesaat, satu orang dan satu iblis telah bertarung dengan sengit entah berapa lama, dan tubuh mereka telah menderita luka yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kekuatan yang mereka semburkan masih menghancurkan bumi. Yun-cai telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dalam dua kehidupannya, tetapi tidak pernah ada pertempuran yang berlangsung begitu lama atau begitu sengit, dalam hal kekuatan yang mendalam, meskipun Yun-cai sudah berada di level tertinggi di benua langit yang mendalam. Masih ada sejumlah besar dari mereka yang lebih unggul dari yang lain di empat tempat suci, tetapi dalam hal daya tahan dan kemampuan pemulihan, dia layak mendapatkan nomor satu di Tian Suan, Fen-cai bertarung melawan Fen-cai beberapa bulan yang lalu, dia tidak tahu pengekangan Hong-er pada kekuatannya sebelumnya. Dan cara dia berpikir untuk mengalahkannya adalah dengan menggunakan kemampuan pemulihannya yang sangat kuat untuk menyeretnya ke bawah. Kini, dia telah bertemu dengan lawan yang tidak kalah dengannya dalam hal daya tahan dan kemampuan pemulihan, penguasa iblis pembantaian bulan dengan tubuh iblis, setelah beberapa jam pertempuran, gerakan mereka masih fatal, tetapi tidak peduli kekuatan atau kecepatan mereka. Mereka jelas sangat lemah, dan tingkat pelemahannya kira-kira sama, dan tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Ledakan, Heaven-Smithing Sword bertabrakan dengan cakar Moon Slaughter Demon Suffern di udara, dan ada ledakan gemuruh lainnya, dan sejumlah besar batu hitam dihancurkan dan digulung, membuat seluruh Moon Slaughter Demon Nest menjadi abu-abu. Nafas kegelapan dan api gagak emas berputar, menggigit, dan melahap dengan gila-gilaan di sekitar mereka berdua, seperti dua binatang. Buas dengan kebencian yang tersumpah, ledakan, tanah yang sangat cekung di bawah kaki mereka retak lagi, dan lubang besar berbentuk mangkuk terbentuk di dinding batu di atas kepala mereka. Pada saat ini, cakar Moon Slaughter Demon Suffern yang memegang EP Yunce tiba-tiba terhuyung-huyung, dan dengan lolongan marah, sepuluh jari yang runcing dan panjang seperti cakar tengkorak meledakan sepuluh cahaya hitam legam, langsung mengenai jantung Yunce. Tubuh Yunce mundur tanpa sadar, tetapi tekadnya secara paksa menekan reaksi naluriah tubuh. Dia tidak mengelak dalam sekejap, dan dia tidak mengembalikan pedangnya untuk melawan. Dia bahkan menuangkan semua energi perlindungan yang mendalam di tubuhnya ke dalam pelukannya saat pupilnya menyusut tiba-tiba, sebuah pedang menghantam dada Moon Slaughter Demon Suffern, keagungan pedang ini langsung menindas ruang sepuluh kaki sampai runtuh. Ledakan, cahaya pedang Jietian dengan kejam menyapu dada Moon Slaughter Demon Lord, dengan, klik, potongan tulang iblis terbesar di dadanya langsung diledakan menjadi beberapa bagian, dan tubuh iblisnya juga diledakan sejauh ratusan meter, dan kesepuluh energi iblis gelap dari Raja Iblis Pembantayan Bulan menembus ke dalam dirinya. Matanya menjadi gelap, dan tubuhnya tiba-tiba mundur, tetapi tangannya masih mencengkeram pedang raksasa Vermillion dengan kuat, menolak untuk melepaskannya, ada jeritan melengking, dan dada Moon Slaughter Demon Suffern dicetak dengan tanda pedang Vermillion terpanjang sejauh ini, yang membawa rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya dan cedera serius. Kekuatan EPE yang mengalir dari tanda pedang Vermillion dengan keras mengalir ke tubuh iblisnya, menghancurkan tubuh iblisnya dan sumber kehidupan yang sudah lemah, dan Yun Che sudah duduk di tanah dan tidak berdiri untuk waktu yang lama. Sepuluh energi iblis gelap yang menembus tubuhnya seperti sepuluh kerucut ajaib dari sembilan nether ward, merusak daging, meridian, dan organ dalamnya, membuat setiap sudut tubuhnya dan bahkan seluruh jiwanya sengsara, tapi bibirnya tertutup rapat, dan dia bahkan tidak mengerang kesakitan, tahan nafasmu segera, bersihkan dengan kekuatan api phoenix, dan musnahkan dengan kekuatan yang mendalam dari dewa jahat. Jasmine berkata dengan suara yang dalam, kamu benar-benar sembrono. Itu adalah nafas yang benar iblis, dan begitu memasuki tubuh, itu tidak dapat dihilangkan dengan kekuatan biasa yang mendalam. Jika bukan karena tubuh Anda memiliki kekuatan mendalam dari dewa jahat, dan juga dilengkapi dengan kekuatan pemurnian api phoenix, Anda akan telah kehilangan separuh hidupmu, Yunce menggertakan giginya dengan keras, menjadi tenang dengan cepat, dan api phoenix menyala di tubuhnya, dan kemudian benar-benar menyelimuti 10 nafas iblis gelap dengan energi mendalam dewa sesat. Segera, 10 nafas iblis itu semuanya tersegel, dan kemudian mereka larut bersama dengan api phoenix dan energi mendalam dewa sesat. Engah, tubuh bagian atas Yunce mencondongkan tubuh ke depan. Menyemburkan darah hitam seteguk besar, seluruh tubuhnya segera bernapas, dan panca inderanya jernih. Tetapi napasnya menjadi lebih lemah lagi. Tapi Monslaugter de Monsafran jelas jauh lebih buruk darinya, dia berjuang untuk menerima 10 hembusan nafas iblis, dan memberikan pedang yang sangat berat kepada Monslaugter de Monsafran. Teriakan yang sangat menyakitkan dari Monslaugter de Monsafran mengalir ke dalam lubang, dan bahkan tulang hitam pekat yang patah dapat terlihat dengan jelas. Meskipun Monslaugter de Monsafran hampir tidak bisa menahan teriakannya, kedutan yang tak terkendali di sekujur tubuhnya menunjukkan betapa sakit yang dia tahan. Dan kengerian di hatinya 10 kali lebih kuat dari rasa sakit, meskipun hidup dan jiwanya terluka parah, bagaimanapun juga dia adalah tubuh iblis. Betapapun lemahnya tubuh iblis, itu jauh dari dibandingkan dengan tubuh orang biasa. Ditambah dengan energi iblis yang tersisa di Monslaugter devil nest, kecepatan pemulihannya dari cedera dan kekuatannya jauh lebih cepat dari biasanya, dia telah dipaksa keluar dari kekuatannya sejak awal, dan setelah berjuang begitu lama, kekuatannya yang dalam telah melemah hampir setengahnya. Dan dengan tubuh fana, dia seharusnya sudah lama kelelahan. Tapi manusia muda di depannya ini, kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah darinya, bahkan luka di tubuhnya yang ditelan oleh nafas iblis gelap telah sembuh dengan kecepatan yang sama sekali tidak masuk akal. Sebaliknya, itu adalah luka di tubuhnya sendiri, luka yang dibakar oleh golden crow flame baik-baik saja. Tetapi luka yang ditinggalkan oleh pedang raksasa Vermillion tidak hanya membuatnya sengsara setiap saat, tetapi kecepatan pemulihannya lebih dari 10. Kali lebih lambat dari biasanya, kamu siapa kamu? Melihat bahwa Yunce, yang telah diserang oleh 10 energi iblisnya, berdiri begitu cepat. Dan auranya sangat stabil. Pupil dari Moonslaugter de Monload melebar. Dia menekankan tangannya ke lubang di dadanya, setiap jari gemetar, kamu bukan manusia, siapa kamu? Ada ketakutan dalam suaranya, bahkan dia sendiri tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya takut, dia pikir dia telah bertemu dengan manusia yang mencari kematian, tetapi bahkan dalam mimpinya, dia tiba-tiba bertemu dengan monster di antara manusia. Dengan tubuh manusia yang rendah hati, bagaimana mungkin memiliki vitalitas dan ketahanan seperti itu, dan masih dikelilingi oleh. Nafas gelap yang melahap kehidupan setiap saat, pedang di tangannya bahkan lebih mengerikan dari semua pedang yang dia lihat di zaman kuno. Bahkan ketika menghadapi pedang pembunuh iblis yang asli saat itu, keinginannya tidak pernah bergetar tanpa sadar. Namaku Yunce, orang yang sangat biasa. Yunce berjalan menuju Moonslaugter de Montsafran perlahan, ke Moonslaugter de Montsafran. Era para dewa dan iblis telah lama berakhir. Kamu seharusnya tidak ada sejak jutaan tahun yang lalu. Di dunia ini. Hari ini, bahkan jika bukan karena bunga netherwort udumbara, aku harus membunuhmu. Selesaikan raja ini. Terserah kamu. Raja iblis pembantai bulan menggertakan giginya. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah berpikir bahwa momen paling memalukannya adalah karena manusia biasa. Kemarahan dan penghinaan yang tak berujung membakar sedikit kewarasan yang tersisa. Dengan raungan tiba-tiba, lapisan kabut hitam pekat menyelimuti seluruh tubuhnya, dan pola sihir merah hitam di dada dan punggungnya juga muncul di sini. Saatnya melepaskan yang dalam cahaya seperti darah, manusia yang arogan, bodoh dan rendah hati. Raja ini ingin kamu tahu seberapa kuat iblis itu? Kamu ingin mengalahkan raja ini? Idiot, garis sihir berwarna merah darah berputar. Perlahan-lahan berputar menjadi deretan rune aneh, kepalanya memanjang, suara tulang retak seperti batu terdengar di sekujur tubuhnya, otot-otot di tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan anggota tubuhnya menjadi hampir langsung dua kali lebih tebal, dengan meridian merah darah di atasnya, berputar seperti cacing tanah. Moon Slogter de Montsafran mengeluarkan raungan rendah dan menyakitkan, dan seluruh tubuhnya berputar seperti ular yang sekarat. Sisik hitam pekat terwujud dari dagingnya, hampir menutupi tubuhnya, dan di lengan dan kakinya, lapisan pelindung tulang putih tumbuh, seolah-olah tulangnya ditarik keluar dari daging, berulang kali menutupi otot, perubahan yang menakutkan dan aneh ini mengejutkan Yun Che, dan dia segera berhenti berjalan. Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Moon Slogter de Montsafran meningkat pesat, dan menjadi lebih jahat dan kejam, ini transformasi. Suara Jasmine juga penuh kejutan, tetapi lebih hati-hati, iblis kuno pada dasarnya dapat berubah. Jenis transformasi ini berbeda dari perubahan bentuk law. Tetapi melalui perubahan tubuh untuk mencapai pelepasan dan manipulasi kekuatan yang lebih kuat. Setelah transformasi, kekuatan akan dilepaskan sepenuhnya, dan pada saat yang sama tubuh akan beban dan konsumsi tubuh juga akan meningkat pesat, dan umumnya hanya akan diubah menjadi bentuk kekuatan penuh selama kompetisi atau pertempuran mematikan. Beberapa bahkan dapat melakukan banyak transformasi, tertawa, sepasang gigi bercahaya dingin menonjol dari sudut mulut Moon Slogter de Montlord, seperti taring serigala, masih memancarkan tatapan dingin di kegelapan. Pada saat yang sama, taji tulang yang mengerikan menonjol dari siku dan lututnya. Akhirnya, segil bulan berdarah tercetak di dadanya. Ini adalah tanda yang menjadi miliknya secara eksklusif. Raja dari klan iblis malam abadi, di zaman kuno, tanda ini bisa membuat semua iblis tunduk, tetapi sekarang, itu dipaksa keluar oleh manusia. Aura kemarahan dan kekuatannya melonjak dengan liar, dan aura kegelapan yang berputar-putar berubah menjadi embusan angin kencang, membuat Yunce benar-benar menahan nafas, dan tekanan yang sangat berat menghantamnya dari segala arah, membuat dadanya terasa seperti itu. Akan hancur, dan punggungnya hampir gemetar, tiba-tiba meningkat begitu banyak. Yunce, yang awalnya ingin mengambil keuntungan dari proses transformasi Monslaugter the Moon Lord untuk menyerang dengan paksa, malah dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh nafas iblis yang melonjak. Dia meletakkan tangannya di depannya, ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajahnya, Jasmine mencibir samar, Raja Iblis Pembantaian Bulan tidak akan pernah bermimpi bahwa Anda bisa memaksanya untuk berubah. Raja Iblis Pembantaian Bulan hari ini jauh dari Raja Iblis Pembantaian Bulan di zaman kuno. Dengan jiwanya saat ini rusak parah keadaan transformasi, tidak hanya tidak mungkin bertahan terlalu lama, tetapi juga harus menanggung harga yang mahal. Kalau tidak, dia tidak akan dipaksa untuk berubah secara paksa sampai sekarang, dalam kondisinya saat ini, tidak tepat untuk menghadapinya secara langsung, tetapi untuk menghadapinya dengan bayangan patah Dewa Bintang dan Guntur Petir Hantu. Namun, tempat ini sempit dan tertutup dan hampir tidak mungkin untuk mencapainya. Jasmine di Sky Poison Pearl bergerak. Dia mengangkat alisnya dan kemudian membuat keputusan gunakan profound handle. Meskipun itu akan meningkatkan konsumsimu dan kamu mungkin tidak dapat mengalahkan Mun Slaughter the Moon Lord yang telah berubah, setidaknya. Raja Iblis Pembantaian Bulan ingin berubah di masa depan. Tidak mudah untuk mengalahkanmu dalam waktu singkat, oke? Yun Che mengangguk, dan postur memegang pedang sedikit berubah. Dari lengan kanan ke depan ke lengan kiri ke depan, Bab 783, Borneo Mekar, hahaha, Mun Slaughter the Moon Saffron akhirnya menyelesaikan transformasinya. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa transformasi yang bisa diselesaikan dalam sekejap akan memakan waktu yang begitu lama sekarang. Enovel Wewenwe Satu Xiaoshuo, setelah bertransformasi, aura Mun Slaughter the Moon Saffron melonjak, dan aura Iblis gelap yang mengelilingi tubuhnya berlipat ganda dalam intensitas. Tapi wajahnya tidak mengungkapkan kepuasan atau kesombongan di bawah kekuasaan absolut, melainkan menunjukkan kemarahan yang semakin ganas dan kebencian, karena dia bukan Mun Slaughter the Moon Lord dari jutaan tahun yang lalu. Transformasi ini akan menunda waktu sumber kehidupannya untuk pulih sepenuhnya setidaknya seribu tahun, tapi dia sudah merasakan dengan jelas. Jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin benar-benar mati di tangan Yun Che hari ini, raja saat ini ingin membunuhmu, yang dia butuhkan hanyalah sepuluh nafas. Mati, keadaan transformasi membuat kekuatan Mun Slaughter the Moon Saffron melonjak, tetapi beban yang sangat besar hampir memberinya perasaan bahwa dia mungkin akan hancur berkeping-keping kapan saja. Dia tidak menunda sedetik pun, dan di tengah suara lolongan marah, dia melayang ke udara, dan langsung menuju Yun Che. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yun Che sangat terkejut, setelah Mun Slaughter the Moon Saffron berubah, kecepatannya juga meningkat drastis. Yun Che menilai dalam sekejap bahwa kecepatan Mun Slaughter the Moon Saffron saat ini sudah melampaui batas ekstrim dari cahaya hantu dan gunturnya. Artinya, bahkan jika ini bukan sarang setan pembantaian bulan, tetapi area kosong dan tak berujung, dia tidak dapat menghindari tepinya dengan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, energi jahat mengamuk, angin seram menderu, dan saat Mun Slaughter the Moon Saffron terbang di udara, semua pasir dan kerikil yang beterbangan tersapu. Tekanan angin yang mengerikan benar-benar membajak jurang yang sangat dalam di tanah yang sangat keras, dua cakar gelap terbungkus dalam cahaya hitam, dua kali lebih besar. Dari sebelumnya, menabrak roh surgawi Yun Che dengan bentuk cakar naga. Bahkan seratus kaki jauhnya, seluruh tubuh Yun Che membeku, dan tanah di bawah kakinya akan tenggelam, mata Yun Che memadat. Dan dia menarik nafas gelap, dan bayangan patah dewa bintang melintas dalam sekejap. Ledakan, cakar Mun Slaughter the Moon Saffron menghantam tanah dengan keras, dan seketika, semua dinding batu di sekitarnya dengan jarak beberapa puluh kaki runtuh. Yun Che, yang menghindar dalam sekejap, juga terkena didadanya oleh gelombang udara gelap yang bergelombang seperti deru laut, mati, Mun Slaughter the Moon Saffron menghantam udara dengan satu pukulan, tapi langsung terkunci ke lokasi Yun Che, dan tubuhnya terpental, bayangan gelap besar benar-benar menyelimuti Yun Che. Yun Che dengan cepat berbalik di udara, seluruh tubuhnya bersirkulasi dengan energi yang dalam, hantu Phoenix dan gagak emas muncul di belakangnya pada saat yang sama. Dan cahaya biru aneh bersinar di lengan kirinya, pedang raksasa yang bersinar dengan vermilion ditebas dengan api suci dari Golden Crow dan Phoenix. Ini adalah tabrakan tatap muka Yun Che dengan Mun Slaughter the Moon Saffron yang kekuatannya meroket setelah transformasinya. Tapi masih tanpa embel-embel apapun, ledakan, kegelapan dan api langsung terjalin menjadi lautan bencana. Dengan kejam menelan segala sesuatu di sarang setan pembantaian bulan, Mun Slaughter the Moon Saffron di. Lautan bencana meraung dan menari dalam kekacauan, dia merasa kekuatannya telah diblokir, dan dia segera mengangkat kepalanya dan tertawa, tetapi tawanya hanya bertahan sesaat dan kemudian tiba-tiba berhenti. Karena dia merasa bahwa kekuatannya sendiri tidak langsung menembus penghalang yang rapuh dan benar-benar menelan Yun Che seperti yang dia pikirkan, tetapi tertahan dengan kuat pada jarak tiga kaki di depan Yun Che, dan dia tidak bisa lagi melanjutkan. Apa? Mata Mun Slaughter the Moon Saffron melebar. Dia merasa aura Yun Che tidak banyak berubah, tapi aura lain tiba-tiba muncul di sampingnya. Kekuatan nafas itu kira-kira setengah dari Yun Che, tapi bersama dengan dia, dia dengan paksa menahan kekuatannya, Mun Slaughter the Moon Saffron sangat marah, ditutupi dengan pelindung tulang, lengannya yang sudah sangat tebal membengkak lagi, cakarnya meledak terus-menerus seperti hujan deras. Dan kekuatan sihir gelap yang mengerikan itu seperti tsunami yang mendidih, meledak mati-matian menuju tempat di mana ada tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dan Yun Che yang tidak punya tempat untuk melarikan diri, minum, Yun Che merang keras, dan Jietian the Moon Slaher Sword juga meledak dengan seluruh kekuatannya, setiap pedang membawa badai kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan di sampingnya, pegangan yang dalam-dalam bentuk EPE juga mengikuti Jietian the Pedang Pembunuh Iblis Terbang Bersama, dan dua badai EPE bergabung bersama untuk membentuk domain EPE, yang sangat sombong, yang menjaga nafas Iblis gelap setelah. Amukan Raja Iblis Pembantaian Bulan menjauh dari domain. Ini, ini tidak mungkin, kulit kepala Mun Slaughter the Moon Nest mati rasa, dan pupilnya terus membesar. Yun Che mampu melawannya sebelumnya, yang melebihi harapannya berkali-kali, dan itu memaksanya untuk menanggung harga yang sangat mahal untuk mengubah dirinya menjadi bentuk pertarungan. Dia berpikir bahwa ketika kekuatannya diaktifkan sepenuhnya, dia akan benar-benar menghancurkannya. Yun Che mengendalikan hidup dan mati sesuai keinginannya, tidak peduli apa, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kekuatannya setelah transformasi akan sepenuhnya dilawan olehnya, kekuatannya dilepaskan dengan gila-gilaan, dan dia mencoba yang terbaik setiap saat tanpa reservasi. Tapi Yun Che meledakan ribuan pemboman berturut-turut. Ah, kepalamun selauk terdemon safranfei yang semuanya tegak, dan tanda bulan darah di dadanya tiba-tiba melepaskan cahaya merah hitam yang mengerikan, dan setiap pola sihir di tubuhnya juga bersinar dengan cahaya berdarah yang mengerikan, semua nafas sihir gelap berhenti sesaat, dan dunia kehilangan suaranya sejenak, seolah-olah waktu berhenti tiba-tiba. Kemudian, Raja Iblis Pembantaian Bulan mengeluarkan raungan yang tampaknya berasal dari api penyucian, dan semua aura gelap di sarang Iblis Pembantaian Bulan melonjak dengan liar, berubah menjadi dewa Iblis besar dari sembilan neter abis, menelan Yun Che yang tidak penting di dalamnya. Kegelapan Tak Berujung Di Antara Malam Abadi Tenggelam, Kegelapan Tak Berujung tiba-tiba menekan dari segala arah, menelan cahaya, menelan ruang, dan bahkan menelan badai EPE-nya, mungkin di saat berikutnya, itu akan menelan dia dan Suan Han sepenuhnya, Yun Che tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, tatapannya suram dan dingin, dan api di tubuhnya yang sudah terbakar hingga batasnya tiba-tiba naik lagi. EPE di tangannya dan EPE yang diubah dari Suan Han diangkat pada saat yang sama, melepaskan dua aura yang cukup luas untuk membuat dunia pucat, hancurkan dunia, ledakan, suara keras yang mengerikan menelan semua suara di dunia kecil ini, ledakan energi yang mengerikan menyebar dengan liar, langit dan bumi bergetar. Dan bahkan ruang angkasa menyusut ketakutan di bawah kekuatan yang mengerikan ini, berteriak sebelum runtuh, kemudian, ruang ribuan kaki runtuh. Di hadapan kekuatan seperti itu, ruang menjadi rapuh seperti kertas tipis, lusinan lubang hitam besar dan kecil muncul pada saat itu, dan menghilang dalam sekejap. Di tengah ledakan energi, Yun Che dan Moon Slaug terdemur, Moon Slaug secara alami mengalami pemboman dan kejutan besar, keduanya dipisahkan oleh jarak ratusan kaki. Jika bukan karena penghalang dari dinding batu gelap yang sangat keras di sini, mereka semua mungkin terkena dampak puluhan mil jauhnya, Yun Che menopang dinding batu itu dan perlahan berdiri, bersamaan dengan berdirinya. Dinding batu yang gelap itu juga runtuh, ada garis-garis darah yang menetes dari Jietian Sword. Sebagian besar kekuatan mengerikan barusan ditanggung oleh lengannya, tangannya yang memegang pedang benar-benar tercabik-cabik, lengannya berubah menjadi daging dan darah, dan setidaknya selusin retakan terbuka di tulang lengannya. Hanya saja dia tidak merasakan sakit sedikitpun. Mati rasa yang ekstrim membuat lengannya hampir mati rasa sepenuhnya, dan dia masih memegang pedang Jietian sejuta jin dengan kuat di tangannya dengan mengandalkan kemauan dan obsesinya, Profound Handel juga telah menghilang dan langsung diterbangkan oleh kekuatan barusan, tetapi Profound Handel adalah kekuatan darah. Dan bahkan jika ditiup 10 ribu kali, itu dapat dilepaskan lagi kapan saja. Cedera Mun Slaug Terdemon Safran tampaknya jauh lebih ringan darinya, kecuali untuk tulang dada yang patah oleh Yun Che sebelumnya, hanya taji tulang di lengan kanannya yang patah, mengeluarkan banyak darah. Tapi ini hanya penampilannya, kenyataannya, situasinya jauh lebih buruk daripada Yun Che. Pelepasan Profound Handel Yun Che hanya akan meningkatkan konsumsi energi Profound dan dalam keadaan. Transformasinya, tidak hanya konsumsinya yang berlipat ganda, tetapi tubuhnya juga harus menanggung beban yang sangat besar. Baru saja, dia terus mengerahkan seluruh kekuatannya dalam kondisi beban ini. Dan konsekuensinya bisa dibayangkan, jika Yun Che mendekat, dia akan melihat retakan kecil pada sisik dan pelindung tulang di permukaan tubuhnya, Mun Slaug Terdemon North Pingsan di tanah, seluruh tubuhnya lemas. Dan dia tidak berdiri untuk waktu yang lama, kedua pupil matanya yang gelap menyusut dengan hebat, seolah-olah dia berada dalam mimpi buruk. Mun Slaug Ter Devil Suffern ini, batas, MU, Yun Che menyeret Heaven Smitting Sword dan berjalan menuju Mun Slaug Terdemon Lord. Langkah demi langkah. Suaranya menjadi sedikit serak, langkah kakinya sangat berat, dan napasnya sangat berat. Baik Profound Handle dan Mithian Jue D telah membuatnya sangat lelah sebelumnya. Ditambah dengan gegar otak di kedua lengan dan kerusakan serius pada organ dalamnya, kondisinya saat ini sangat buruk, tapi dia bisa merasakan bahwa Mun Slaug Terdemon Lord bahkan lebih buruk darinya. Setidaknya, meski dia masih mempertahankan kondisi transformasinya, auranya turun satu poin lebih lemah darinya, bahkan jika luka di tubuhnya sepuluh kali lebih buruk, dia tidak akan membuang waktu untuk mengkhawatirkannya. Dia tidak akan pernah memberi kesempatan pada Demon Pembantai Bulan untuk bernafas, kamu, kamu bukan manusia. Raja Iblis Pembantaian Bulan menopang dirinya sendiri dan berdiri. Dia memadatkan nafas iblisnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi tubuh iblisnya sepertinya telah berubah menjadi tongkayu yang bocor. Tidak peduli seberapa terkonsentrasi dia, dia masih tidak bisa menahan nafas Yun Che. Sekarang, tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa Yun Che akan menjadi manusia. Bagaimana mungkin manusia dengan tubuh yang rapuh dan rendah hati memiliki vitalitas dan daya tahan yang lebih kuat dari miliknya? Aku telah mengecewakanmu. Aku adalah manusia yang lahir dan dibesarkan di Profound Sky Continent. Hari ini adalah hari kematianmu dan nasib penghinaanmu terhadap manusia. Intuisi kedua lengan mulai pulih, dan mati rasa digantikan oleh rasa sakit yang parah. Yun Che terengah-engah dan menggenggam Jie Tianjian semakin erat. Pada saat ini, suara yang sangat menakutkan datang dari kedalaman gua di belakang Mun Slaug Terdemon Lord, kadang-kadang menangis dan tertawa, setengah menangis dan setengah tertawa, hanya mendengarnya di telinga seseorang akan membuat seluruh tubuhnya sedingin es, sebuah gelombang. Ketakutan memadat di seluruh tubuh, langkah kaki Yun Che tanpa sadar berhenti. Ini adalah suara dari Neter Udumbara Flower. Tetapi dia ingat bahwa ketika dia memasuki sarang setan pembantaian bulan bersama dengan Ziji dan yang lainnya, ketika dia mendengar tangisan hantu bunga Udumbara Akhirat, jaraknya kira-kira 40 atau 50 kaki dari bunga Udumbara Akhirat. Dan setelah pergi sementara, atau saat melawan Mun Slaug Terdemon Saffron sampai mati, begitu jaraknya jauh, suara ini tidak akan terdengar lagi, tapi sekarang, di mana dia berdiri kira-kira 3 mil jauhnya dari bunga Neter Ward Udumbara, tapi suara tangisan hantu ini terdengar jelas, seolah-olah di telinganya. Dan itu bahkan lebih menakutkan dan menakutkan daripada yang pernah saya dengar sebelumnya, dan saya ketakutan ketika mendengarnya. Namun, di wajah Mun Slaug Terdemon Saffron, ekspresi ekstasi tiba-tiba muncul pada saat ini. Tuhan tolong aku, hat, ha-ha-ha-ha, Mun Slaug Terdemon Saffron mengeluarkan tawa liar yang hampir gila, dan dengan panik mengedarkan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Membiarkan luka di sekujur tubuhnya meledak, dan tiba-tiba menggulung gelombang udara gelap dan bergegas menuju kedalaman. Sarang setan pembantaian bulan, Yun Che sedikit kaget, lalu ekspresinya berubah, mungkinkah, hentikan dia segera. Jasmine tiba-tiba berteriak, pasti bunga nether udumbara telah mekar sepenuhnya. Bunga nether udumbara mengandung kekuatan yin yang sangat besar. Jika dia memakannya, itu tidak hanya akan memulihkan sumber jiwanya, tetapi juga memulihkan jiwanya. Itu akan membuat kekuatan dan lukanya pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Ledakan, energi mendalam Yun Che meledak di sekujur tubuhnya, luka di lengannya semua retak, darah menyembur keluar. Dan pedang jetian langsung ditarik olehnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang jatuh ke tanah, mengejarnya. Penguasa iblis pembantaian bulan, bab 784, jadi yang putus asa, ha ha ha, ha 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 ha. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Mun Slaukter de Monsafran berlari dengan liar sambil tertawa keras, lebih sembrono dari sebelumnya. Bunga Neterwarut Udumbara mekar setiap 24 tahun, dan itu juga momen yang paling dirindukannya setiap 24 tahun. Dan kali ini, dia beberapa kali lebih bersemangat dari sebelumnya, karena melahap bunga Neter Udumbara tidak hanya dapat memperbaiki sumber jiwanya yang rusak, tetapi juga memulihkan kekuatan jiwanya. Vitalitas, dan kekuatan yang dalam dalam waktu singkat, dan bahkan pemulihan luka akan dipercepat beberapa kali. Di masa lalu, ini tidak berpengaruh padanya, tetapi pada saat ini, mereka akan sepenuhnya mengubah takdirnya saat ini dan masa depan, hari-hari ini, dia tinggal di atas bunga Neterwarut Udumbara, menatapnya sepanjang waktu, menunggu saat mekar sepenuhnya. Sekarang akhirnya mekar sepenuhnya, seperti hadiah dari surga, mekar pada saat dia sangat membutuhkannya, menelan bunga Neterwarut Udumbara yang mekar penuh ini, hanya membutuhkan 20 napas, dan sebagian besar kekuatan gelapnya dapat dipulihkan. Dalam pertempuran sengit dengan Yun Che, situasinya hanya sedikit lebih buruk daripada Yun Che. Dan tingkat pemulihan ini pasti akan memungkinkan dia untuk sepenuhnya menghancurkan Yun Che secara bergantian, kamu harus menyusulnya. Jika dia menelan bunga Neterudumbara, kamu pasti akan mati. Suara jasmin sangat berat dan penuh kebencian. Dengan kekuatannya, di tempat lain, Jika kamu ingin menghancurkan bulan Slaugter de Monsafren, tunggu sebentar, tapi di sini, dia bahkan tidak bisa meninggalkan tubuh Yun Che. Apalagi melepaskan kekuatannya, kekuatan mendalam Yun Che sepenuhnya dilepaskan, giginya hampir digertakan, dan cahaya hantu serta guntur ditampilkan secara ekstrim. Dalam hal konsumsi daya yang mendalam, dia kira-kira mirip dengan Mun Slaugter de Monsafren. Tetapi dalam hal cedera, Mun Slaugter de Monsafren sedikit lebih berat darinya, dan kecepatannya sudah lebih kuat dari Mun Slaugter de Monsafren. Jadi di bawah batas kecepatan, dia dengan cepat mendekat ke Mun Slaugter de Monsafren, dan dalam sekejap mata, mereka secara paksa ditarik lebih dekat ke jarak hanya 40 atau 50 kaki. Tetapi karena dia terluka baik secara internal maupun eksternal, dan sekarang kekuatannya yang dalam dilepaskan hingga batasnya dan semuanya terkonsentrasi pada kecepatan tinggi, tidak hanya cederanya tidak meredah, tetapi juga memburuk dengan cepat. Tapi di situasi seperti itu, dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Seharusnya, bisa mengejar ketinggalan, dalam beberapa nafas, dia telah bergegas ke kedalaman sarang setan pembantaian bulan, Yun Che hanya berjarak kurang dari 30 kaki dari tuan setan pembantaian bulan, dan tangisan serta tawa dari bunga neterwort udumbara di telinganya menjadi lebih jelas. Jasmine tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata dengan kaget, Tunggu. Jangan kejar aku lagi. Dan pada saat ini, cahaya ungu seperti mimpi tiba-tiba muncul di depan mata Yun Che, bunga neterwort udumbara yang telah dikumpulkan sedikit sebelumnya akhirnya mekar, dan sembilan kelopak bunga yang mekar sempurna tersusun secara merata dalam bentuk cincin, itu melepaskan cahaya ungu yang sangat dalam. Dalam kegelapan, cahaya ungu samar menutupi segalanya, dan benang sari dari wadah tidak dapat dilihat, juga cabang yang terus bergoyang tidak terlihat. Sembilan kelopak tampaknya mengambang secara mandiri di dunia gelap, melepaskan cahaya ungu menawan yang misterius dan berbahaya, tapi jatuh ke murid Yun Che, sepertinya dia tiba-tiba melihat murid sembilan setan, Moon Slaugter de Montsafran telah bergegas ke depan neterwort udumbara flower, dan tertawa lebih liar lagi, dia melihat Yun Che yang mendekat dari belakang, tapi dia tidak menoleh, dan cibiran miring muncul di sudut. Dari mulutnya yang berlumuran darah, ding, dunia di depan mata Yun Che tiba-tiba berubah dari kegelapan bertitik cahaya ungu menjadi pucat bertitik cahaya ungu. Dan bahkan telinganya tiba-tiba menjadi sunyi. Suara angin dan guntur yang disebabkan oleh larinya yang penuh menghilang tanpa jejak. Hanya tangisan hantu bunga neterwort udumbara yang tersisa, seluruh dunia sepertinya tiba-tiba menjadi kosong dalam sekejap. Di dunia pucat, cahaya ungu dengan cepat menguat, secara bertahap menyebar ke seluruh dunia. Suara tangisan hantu juga semakin dekat, jelas, dan bahkan lebih menyenangkan. Dari awal yang suram dan menusuk, lambat laun menjadi merdu seperti suara surga, dunia ungu dan suara merdu menciptakan alam mimpi yang memabukkan. Dalam mimpi itu, gambar dan wajah yang akrab muncul. Mereka muncul satu demi satu, masing-masing dengan senyum terhangat dan terindah di wajah mereka, satu pasang lebih cantik dari yang lain. Murid-muridnya menatapnya dengan lembut, dan kemudian perlahan-lahan menjauh di dunia ungu, semakin jauh, semakin kabur. Yun Che Segera kembali, dengan teriakan tajam, tiba-tiba terdengar seperti guntur di dunia ungu, ping, dunia mimpi ungu hancur dalam sekejap, dan semua ilusi menghilang, dan rasa sakit yang luar biasa menusuk hati dan jiwa Yun Che seperti ribuan jarum baja, menyebabkan dia tiba-tiba memeluk kepalanya, dan menjerit kesakitan. Dia merasa seolah-olah tangan gelap yang tak terhitung jumlahnya merobek jiwanya. Mencoba merobek semua ingatan, keinginan, kepercayaannya dari tubuhnya hidup-hidup, dia telah mengalami terlalu banyak serangan jiwa dan benturan, tetapi tidak ada yang semenakutkan dan sekejam saat ini. Perasaan tercabik-cabik oleh jiwa lebih dingin dan lebih jelas daripada pisau yang memotong tubuh. Dia tidak pernah tahu, dan tidak pernah membayangkan, bahwa serangan jiwa bisa begitu mengerikan, di bawah rasa sakit dan perjuangan jiwanya, dia hampir sepenuhnya kehilangan kendali atas kekuatan dan tubuhnya, dia jatuh berlutut di tanah sekaligus, seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin menyebar ke seluruh dahinya dalam sekejap, tapi saat ini, dia masih berjarak 20 kaki dari bunga deterwarut udumbara. Cepat kembali, suara gemuruh Jasmine bergema lagi, dan jiwa Yunce mendapatkan kembali kejernihan lebih dalam perjuangan sengit, dia mengeluarkan raungan sengit, mencurahkan semua keinginannya untuk mengumpulkan kekuatan, dan dalam postur yang sangat bengkok, cobalah untuk melompat mundur, ledakan, kepala Yunce membentur tanah dengan keras, dan dia berguling selama beberapa minggu sebelum akhirnya berhenti. Dengan lempatan ini, dia berbalik sejauh 20 atau 30 kaki, dan perasaan tercabik-cabik masih ada, tetapi itu telah melemah ke titik di mana dia dapat dengan mudah menanganinya, Yunce menyandarkan tangannya di tanah, terengah-engah, keringat dingin mengalir di dahinya. Dan kepanikan yang jarang terjadi di pupil matanya, itu adalah kemampuan bunga deterwarut udumbara untuk menghilangkan jiwa, menakutkan sekali, kenapa begitu menakutkan, itu sangat jauh sekarang, dan itu sudah menakutkan. Jika cukup dekat untuk diambil, tidak terbayangkan, bagaimana mungkin ada hal yang begitu menakutkan di dunia ini, apakah kamu percaya kata-kataku sekarang? Jasmine berkata dengan wajah serius, setelah bunga deterwarut udumbara mekar sepenuhnya, kemampuan mengerikan untuk menyerap jiwa akan jauh melampaui imajinasimu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh orang-orang di levelmu, Yunce tidak menanggapi kata-kata Jasmine, tetapi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di depannya, Moonslaugter de Monsafran sudah berdiri di depan neter udumbara flower, wajah abu-abunya ditutupi dengan seringai sombong dan mengejek. Dia dengan rakus melihat kesembilan kelopak ungu, dimabukan oleh aura hantu yang dilepaskannya, dan dia masih menyeringai pada Yunce yang malu, manusia bodoh dan rendahan. Kamu ingin merebut dunia hantu bersamaku hanya karena kamu? Bunga Kalimantan, hahaha, tawa liar tiba-tiba berhenti, dan wajah serta suaramun selauk terdemon lord dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang mendalam, kaulah yang menyebabkan raja ini berubah secara paksa dan sumber kehidupan sangat rusak. Hidupmu yang rendah hati adalah kematian. 10.000 kali, sulit untuk menolak kebencian raja ini. Ketika raja ini menelan bunga neter ward udumbara ini, aku akan membiarkanmu mengalami semua siksaan iblisku. Kamu tidak akan bisa untuk hidup, kamu tidak akan bisa mati, dan kamu akan menyesalinya selamanya datanglah ke dunia ini. Dia menoleh, matanya benar-benar terfokus pada bunga neter udumbara yang dekat, permusuhan sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan dan keracunan, dan dia mengulurkan dua cakar, ditutupi dengan cahaya hitam pada cakar. Perlahan-lahan membentang ke arah neter udumbara flower. Aksi lembut seolah menyentuh harta paling berharga dalam hidupnya, his gigiunce hampir hancur. Kengerian bunga neter ward udumbara membuatnya merasa kedinginan saat memikirkannya sejenak. Jarak pendek puluhan kaki telah menjadi parit alami yang tidak bisa dia lewati? Tidak. Dia harus dihentikan apapun yang terjadi. Saya datang ke sini dan mengambil risiko untuk tinggal di sini, hanya untuk bunga neter ward udumbara. Jika dia ditelan oleh munselauk terdemon monarch, dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan kemungkinan besar ini satu-satunya bunga neter udumbara di dunia, tetapi hidupnya sendiri, serta kehidupan Jasmine dan Hong Er, akan tinggal di sini selamanya, pokoknya hentikan, bagaimanapun, tangan munselauk terdemon saffren telah memegang bunga udumbara neter ward. Dan kemudian perlahan menutupnya. Gerakannya lambat dan gemetar, dan ekspresinya bahkan menunjukkan fanatisme dan pengabdian. Sebagai iblis kuno, dia tidak pernah memiliki keyakinan, dan tidak ada yang memenuhi syarat sebagai keyakinannya. Tapi baginya, bunga deampodura ini seperti benda suci, tanpa itu, dia akan kehabisan akal. Dan dia dapat sepenuhnya memulihkan sumber jiwa dan melihat cahaya siang lagi, dan dia juga bergantung padanya, oleh karena itu, setiap kali dia memetiknya, dia sangat berhati-hati, jangan sampai merusak cabang sekecil apapun. Dia tidak pernah sepenuhnya menyerap nafas di sini, tetapi selalu mempertahankan tingkat kekayaan tertentu, juga untuk mempertahankan keberadaan bunga udumbara netherworld. Kecemerlangan hitam menyelimuti sembilan kelopak bunga netherworld udumbara, dan dengan satu nafas lagi, dia bisa memetik sembilan kelopak dengan sempurna. Pada saat ini, aura yang sangat berbahaya tiba-tiba menyerang dari belakang, Yun Che melompat, memanggil Heaven's Meeting Sword dan Profound Handle lagi, dan meningkatkan kekuatan profound seluruh tubuhnya hampir dalam sekejap. Api gagat emas pucat menyala di pedang dan profound Handle, dan kemudian membanting ke di depan, tebasan Sirius Phoenix, engah. Lengan Yun Che berlumuran darah lagi, dan kekuatan mundur yang besar menyebabkan dia jatuh dengan keras ke tanah. Dan dua bayangan Sirius yang menyala-nyala menabrak Raja Iblis pembantaian bulan dengan riak ruang yang keras seperti ombak. Moon Slaugter Demon Lord tidak menyangka bahwa Yun Che, yang jelas telah menghabiskan banyak energi profound, masih bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, dan kecepatan dua bayangan Sirius sangat cepat. Ditambah dengan konsentrasi Moon Slaugter Raja Iblis kebanyakan dari mereka berada di Neterward Udumbara Flower, dan ketika diketahui, dua bayangan Sirius hanya berjarak tiga kaki darinya, ledakan, dua bayangan Sirius yang menyala-nyala dengan keras membombardir bagian belakang. Raja Iblis Pembantaian Bulan Raja Iblis Pembantaian Bulan menjerit, dan baju besi skala hitam di punggungnya meledak seketika, dan darah hitam beterbangan, mengungkapkan bahwa meskipun itu tidak rusak. Tulang punggungnya cacat parah. Seluruh tubuh Iblis terbang keluar seperti bola meriam, dan kemudian menabrak keras dinding batu yang jaraknya ratusan meter, jatuh ke tanah, dan tidak berdiri untuk waktu yang lama. Sukses! Sukses! Yun Che bangkit dari tanah, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia hampir jatuh. Tebasan serigala surgawi barusan dapat dikatakan telah melampaui batas kekuatannya saat ini di bawah keyakinannya, belum lagi penambahan kekuatan profound handle. Kerugiannya begitu besar sehingga tubuhnya berumur pendek, dan dia bahkan hampir tidak bisa memegang pedang jatian dengan mantap, tetapi sebelum dia sempat menarik napas lagi, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Serangannya barusan dengan cerdik menghindari bunga nether wort udumbara. Moonslaugter de Monsafren tidak ingin mengalami kerusakan, begitu pula Yun Che. Penguasa iblis pembantaian bulan diledakan, tetapi cabang dan batang bunga nether wort udumbara tidak rusak. Namun, sembilan tenda ungu yang awalnya mengambang di sana, hanya ada empat yang tersisa, tapi di ujung sarang iblis pembantaian bulan, dari tubuh iblis yang jatuh dari penguasa iblis pembantaian bulan, lima lampu ungu redup menyala, UPS. Jasmine berkata dengan suara yang dalam, ketika dia terpesona, dia juga mengambil lima kelopak, sebelum suara Jasmine turun, Yun Che bergegas mendekat seperti panah dari tali. Dia menyamping melewati bunga udumbara nether wort, dan langsung pergi ke Moonslaugter de Monsafren berjuang untuk bangun, punggungnya sangat sakit seolah lubang transparan telah diledakan. Tapi dalam proses diterbangkan, dia dengan kuat memegang lima kelopak bunga nether di cakarnya. Jika Yun Che tidak meledakannya sekarang, kesembilan kelopak itu akan jatuh ke tangannya sekarang. Melihat Yun Che bergegas ke arahnya, tubuh marah Moonslaugter de Monsafren hampir meledak, kau bajingan sialan. Perjuanganmu hanya akan menambah rasa sakit yang akan kau tanggung. Di tengah raungan marah, Moonslaugter de Monsafren meraih lima kelopak bunga nether dan dengan cepat melemparkannya ke mulutnya. Yun Che menjadi pucat karena heran, mendesis dan meraung, diam, gudoo, bahkan jika kecepatan Yun Che sepuluh kali lebih cepat, itu tidak akan bisa menghentikannya tepat waktu untuk gerakan menelan yang begitu sederhana. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat lima kelopak nether jatuh ke mulut iblis dan ditelan oleh Raja Iblis Pembantai Bulan, Yun Che, bab 785, taruhan putus asa, UPS, menyaksikan kelopak nether world ditelan oleh Moonslaugter de Monsafren hawa dingin menyebar dari dalam keluar ke seluruh tubuh Yun Che. Skenario terburuk akhirnya disajikan berdarah di depan matanya, tidak hanya bunga nether world Udumbara yang dia rindukan hilang, tetapi kekuatan dan luka Raja Iblis Pembantaian. Bulan juga akan pulih dengan cepat. Dan disini adalah area yang benar-benar tertutup. Bahkan art mendalam primordial tidak dapat melarikan diri. Tapi Jasmine sama sekali tidak bisa muncul disini. Di hadapannya, itu adalah situasi putus asa yang paling kejam yang pernah dihadapi Yun Che, Raja Iblis Pembantaian Bulan, yang telah menelan bunga nether Udumbara, membuka tangannya dengan mabuk, menutup matanya, dan merasakan kekuatan kelopak bunga nether menyebar di tubuhnya. Perasaan nyaman yang tak tertandingi menyebar ke seluruh tubuhnya, mencapai kekedalaman jiwanya, semuanya menghilang. Aura gelap di tubuhnya juga pulih dengan kecepatan yang agak cepat. Yun Che dan Raja Iblis Pembantaian Bulan sendiri dapat dengan jelas melihatnya. Pada saat ini, luka di sekujur tubuhnya juga bersinar dengan cahaya ungu redup. Dan kemudian, luka ini mulai sembuh dengan kecepatan luar biasa yang begitu cepat sehingga mata telanjang bisa melihatnya, hahaha. Raja Iblis Pembantaian Bulan tertawa terbahak-bahak. Setiap kali dia melahap bunga nether Udumbara, dia adalah saat yang paling mabuk, dan kali ini, dia bahkan lebih mabuk dari sebelumnya. Memikirkan Yun Che berjuang tetapi hanya menghadapi keputus asaan, hatinya merasa sangat senang, kamu manusia yang rendah hati. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu berjuang di tangan Raja ini, kamu akan segera mengetahui nasib dari membuat marah Raja ini. Raja ini akan memberitahumu apa api penyucian yang paling menakutkan di dunia. Merasakan aura moon selauk terdemon safran yang naik cepat. Dan menyaksikan lukanya yang sembuh tanpa daya, seluruh tubuh Yun Che sedingin es, dan jantungnya tenggelam, tetapi otaknya menjadi sangat dingin dalam dingin, semakin putus asa dia, semakin sadar dia, Jasmine mengatakan sebelumnya bahwa dalam keadaan Raja Iblis Pembantaian Bulan, setelah melahap bunga nether Ward Udumbara, hanya perlu beberapa ratus nafas untuk memulihkan sebagian besar kekuatannya yang dalam dan sebagian besar lukanya. Dan yang dia telan adalah lima kelopak, bukan satu, jadi kali ini harus lebih lama, setengah dari pemulihan dalam seratus nafas, meskipun kecepatan ini mengejutkan, tetapi bagaimanapun juga, dibutuhkan seratus nafas, bukan momen keputus asaan langsung. Lima kelopak bunga nether Ward Udumbara telah dimakan, tapi masih tersisa empat, kekuatan empat kelopak bawah, mungkin cukup untuk membantu Jasmine mendapatkan kehidupan baru. Kalaupun tidak bisa, tentu akan sangat bermanfaat, Yun Che mengerutkan kening, pikiranku berubah tajam. Monslaugter de Monsafran sekarang terluka parah dan menghabiskan banyak tenaga. Sebelum dia pulih ke keadaan yang cukup dengan mengandalkan bunga nether Ward Udumbara, jika aku bisa membunuhnya, tidak. Tidak jika. Ini adalah satu-satunya pilihannya, satu-satunya harapannya. Jika tidak, setelah Monslaugter de Monsafran pulih, dia pasti akan mati, namun, kekuatan komprehensif Monslaugter de Monsafran dan kondisi saat ini tidak jauh darinya. Ditambah dia memiliki tubuh iblis, pertempuran sengit sebelumnya selama beberapa jam gagal membunuh setengah dari hidupnya. Sesulit surga untuk membunuhnya hanya dalam beberapa puluh nafas, tapi situasi di depannya tidak bisa lagi mentolerir keraguan dan beban Yun Che. Karena setiap nafas berlalu, kekuatan Monslaugter de Monsafran akan meningkat satu poin, dan lukanya akan pulih satu poin. Artinya, dengan setiap nafas yang lewat, harapan yang sudah setipis kunang-kunang di jurang akan menjadi lebih tipis beberapa kali lipat. Mungkin setelah dua puluh nafas, atau bahkan sepuluh nafas, bahkan kemungkinan sekecil apapun hilang, di sisi lain, dia bisa mengetahuinya bahkan dengan jari kakinya. Langkah selanjutnya dari Monslaugter de Monsafran jelas bukan untuk melawannya, tetapi untuk menyingkirkannya dengan seluruh kekuatannya dan bergegas ke Net Hair World Udumbara Flower lagi. Pada saat itu, tidak hanya empat kelopak Net Hair yang tersisa akan jatuh ke dalam cengkramannya. Dia bahkan tidak bisa mendekati bunga Net Hair Udumbara, apalagi perjuangan dan harapan terakhir, mata Yun Che melebar maksimal, memancarkan cahaya yang kejam dan tegas, tangannya mengepalkan pedang Jietian dengan erat, hampir mencengkramnya ke dalam dagingnya. Di hadapan satu-satunya pilihan, konsekuensi dan harga telah dibuang sepenuhnya olehnya jiwa sentrifugal, pembunuhan bulan Raja Iblis. Yun Che mengeluarkan raungan yang hampir merobek tenggorokannya dan kecepatan bergegas menuju Monslaugter de Monsafran tiba-tiba melambat sesaat, lalu tiba-tiba meningkat tajam, Yun Che, kamu, Jasmine langsung mengerti niat Yun Che, tapi dia menelan kata-kata bujukannya sebelum dia bisa mengucapkannya, karena saat ini, ini memang satu-satunya pilihannya. Sebuah pilihan yang harus dipertaruhkan dengan nyawa seseorang, meski sangat mungkin mati mendadak di tempat, setidaknya. Masih ada secerca harapan, alam keempat dewa jahat, langit bergemuruh, ledakan, raungan yang sangat tumpul terdengar dari Prof. Unfein Yun Che. Semua pintu masuk yang dalam benar-benar terbuka. Dan seluruh pembuluh darah dewa jahat membengkak menjadi dua kali ukuran normal dalam sekejap, hampir meledak, pada saat yang sama, gelombang udara yang ganas meledak darinya, mendorong semua aura gelap di sekelilingnya. Kengerian gelombang udara ini membuat Moon Slaughter The Mount Suffern yang tertawa terbahak-bahak merasa seperti dipukul oleh palu yang berat dan dikirim terbang dengan keras mengenai dinding batu gua yang paling dalam. Moon Slaughter The Mount Lord tersedak tawa gilanya, dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat Yun Che, dan matanya, yang masih beriak bangga dan gembira di nafas terakhir, tiba-tiba dipenuhi dengan ketakutan yang besar. Yun Che yang bergegas ke arahnya menghilang. Digantikan oleh manusia darah yang seluruh tubuhnya berlumuran darah dan memancarkan aura yang menakutkan. Kepalanya berdiri tegak, tubuhnya dikelilingi oleh api, dan energi yang sangat dalam yang dilepaskannya sangat mengejutkan. Matanya bahkan lebih berlumuran darah, merah darah, lengannya terbalik, retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekujur tubuhnya, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Seluruh orang tampaknya diambil dari genangan darah setelah dipotong-potong, dan hampir tidak ada jejak bagian utuh di seluruh tubuh. Penampilan seperti itu sudah cukup untuk menakuti orang normal menjadi wajah pucat, tapi itu jelas tidak cukup untuk menakuti Monslaugter de Monsafran. Apa yang membuat Monslaugter de Monsafran ketakutan adalah aura mengamuk yang dilepaskan darinya, jika aura Yunce sebelumnya adalah sekelompok api, maka pria berdarah di depannya itu seperti gunung api penyucian yang meletus hebat. Kengerian itu begitu menakutkan sehingga seluruh tubuh Monslaugter de Monsafran mengalami kejang saraf dan jiwanya yang dipelihara oleh kelopak dunia bawah langsung diselimuti rasa bahaya yang ekstrim dan pedang raksasa Vermillion di tangannya terbukti lagi. Pria berdarah ini adalah Yunce, kamu. Monslaugter de Monsafran menyandarkan punggungnya ke dinding, tidak bisa tertawa lagi saat dia membuka penghalang, booming sky. Saraf Yunce diliputi oleh rasa sakit yang tak ada habisnya dan dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan meledak di tubuhnya dan kekuatan ini jauh melampaui tubuhnya. Batas yang bisa ditanggung tubuhnya, dia merasa bahwa tubuhnya dan lima organ dalamnya benar-benar meledak pada saat kekuatan yang dalam meledak. Bahkan dunia di depannya berubah menjadi merah darah. Selain merah darah, aku tidak bisa melihat yang lain, hanya noda keinginan yang tidak akan padam yang masih terkunci rapat pada nafas penguasa iblis pembantaian bulan. Dia mengangkat tangannya, yang hampir sepenuhnya kehilangan kesadaran dan dengan segenap keyakinannya. menabrak ke arah di mana aura Moonslaugter de Monsafran berada. Murid Moonslaugter de Monsafran tiba-tiba menyusut menjadi seukuran tusukan jarum. Jutaan tahun yang lalu, kekuatan seperti itu bahkan tidak layak disebut kepadanya. Tapi baginya sekarang, kekuatan bencanalah yang membuatnya tidak bisa berhenti ketakutan. Mengikuti cahaya ungu di sudut matanya, dia ingin bergegas ke tempat di mana bunga nether udumbara berada, tetapi begitu tubuh iblisnya maju selangkah, dia secara paksa didorong mundur oleh aura menakutkan yang datang, dan miliknya punggung sepertinya dipaku ke dinding. Belum lagi bergegas ke depan, bahkan menaikan langkah kaki pun menjadi sangat sulit. Setiap bagian dari seluruh tubuh tampaknya ditekan dengan kuat oleh gunung 10 ribu sang. Cahaya pedang merah semakin dekat dan dekat, dan kepanikan di murid Moonslaugter de Monsafran semakin besar dan besar. Dengan raungan nyaring, dia mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya dengan putus asa, menggulung pusaran hitam yang 10 ribu kali lebih gelap dari jurang maut, dan meraung ke depan. Pada saat pusaran hitam pekat meledak, cahaya pedang vermilion yang membawa kekuatan, booming heaven, juga telah terbalik. Segera, pusaran hitam pekat yang memadatkan semua sisa kekuatan Moonslaugter de Monsafran berhenti bergerak maju, dan kemudian ditekan, ditelan, ditelan oleh cahaya pedang vermilion sedikit demi sedikit, sampai benar-benar menghilang. Dunia di depan Moonslaugter de Monsafran ditutupi dengan warna merah tua yang tak berujung. Dan dia memperbesar hingga ekstrim dan meledakan benang darah yang tak terhitung jumlahnya. Raungan yang menghancurkan bumi, bercampur dengan derur rasa sakit dan keputusasaan, bergema di setiap sudut sarang iblis pembantaian bulan, ledakan, wuuu, dinding batu yang gelap gulita hancur berantakan dan batu pecah yang tak terhitung jumlahnya berguling. Sarang setan pembantaian bulan bergetar, seluruh dunia tampak bergetar, dan badai kehancuran melonjak di sarang setan, bertabrakan bolak-balik, memusnahkan semua yang bisa dimusnahkan. Dan seluruh kedalaman sarang iblis benar-benar dipenuhi dengan nyala api emas pucat, dan tidak bisa dihancurkan seperti badai dahsyat yang mengamuk, ini adalah pertama kalinya Yunce mengaktifkan booming sky, dan itu juga pedang pertama yang dia lempar setelah mengaktifkan booming sky. Apa yang akan terjadi setelah serangan pedang ini, Jasmine tidak tahu. Tapi yang benar-benar dia yakini adalah bahwa kekuatan booming sky tidak mungkin ditanggung oleh Yunce saat ini, apapun yang terjadi. Saat Yunce secara paksa membuka bombing sky dan kekuatannya yang dalam menghilang, Jasmine dapat dengan jelas melihat bahwa lima organ dalam Yunce terkoyak, darah mengalir ke belakang di sekujur tubuhnya. Dan meridianya patah. Hanya tulang yang terisi dengan sum-sum dewa naga hampir tidak retak, ini baru momen pertama, setiap momen kecil setelah itu, situasinya akan menjadi lebih buruk berkali-kali lipat, mungkin hanya butuh satu atau dua nafas untuk tubuh Yunce meledak dan mati, dan tidak ada cara untuk berpikir untuk meninggalkan seluruh tubuh. Dalam situasi seperti itu, tidak ada ruang bagi Jasmine untuk ragu sama sekali. Pada saat yang sama Yunce mengeluarkan pedang itu dengan sekuat tenaga, tubuh jiwa Jasmine juga meninggalkan mutiara racun langit dan memasuki tubuh Yunce. Empat titik dari kekuatan mendalam merah terpancar tembakan yang sangat tergesa-gesa menembus beberapa organ internal Yunce. Langsung mencapai pembuluh darah yang dalam dan mengenai empat dewa jahatnya dengan presisi yang tak tertandingi. Kekuatan Jasmine begitu sombong, saat empat sinar merah menghilang, empat gerbang tingkat dewa jahat Yunce juga ditutup pada saat yang sama dan energi mendalam yang mengamuk menghilang dengan cepat. Jasmine menghela nafas lega dan segera kembali ke Sky Poison Pearl. Tubuh jiwanya takut akan energi jahat di sarang setan pembantaian bulan dan Yunce berada jauh di dalam sarang setan pembantaian bulan. Jadi di bawah infeksi, sebagian kecil energi jahat akan meluap ke dalam tubuhnya. Meskipun Jasmine hanya tinggal di tubuh Yunce untuk waktu yang sangat singkat setelah kembali ke mutiara racun langit. Dia masih merasa sangat tidak nyaman, Jasmine dengan cepat kembali kepikirannya dan setelah beberapa saat, perasaan tidak nyaman ini akhirnya hilang. Dia membuka matanya lagi dan melihat dunia luar.